Dia menebar jerat-jerat lembut dengan tujuan untuk mengaburkan batasan yang benar dari yang salah. Jika kebenaran sudah dianggap batil, yang benar dikira salah, yang terang disangka gelap, dan yang bingung disebut-sebut telah mendapat petunjuk, maka pastilah ada pemikiran yang dibelokkan, sehingga tak mampu memberikan penilaian yang benar dan adil. Karena manusia adalah makhluk yang paling aktif menggunakan akal, maka akal itulah yang harus ditaklukkan. Jika sulit dengan argumen, maka dilakukan dengan tipuan. Menariknya, iblis itu tidak selalu masuk dari pintu kejahatan. Tapi untuk meraih tujuan-tujuan jahat, iblis dan pasukannya dari para setan tidak segan-segan membisikkan kebaikan ke dalam hati manusia. Tentu ada tujuan yang diraih. Al-Hassan bin Salih menegaskan, setan benar-benar akan rela membukakan 99 pintu kebaikan bagi seorang hamba demi membuka satu pintu keburukan. Walhasil, banyak sekali jerak-jerak setan yang sengaja ditebar dan dipasang untuk mencerumuskan anak cucu Adam. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazana, Encyklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir kehadapan Anda untuk berbagi informasi islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Menurut Ibnul Jawzi, setan bisa menggunakan alat-alat musik seperti seruling, trompet, tambur, dan semacamnya untuk menglabuhi manusia. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa setanlah yang pertama kali mengenalkan musik pada manusia untuk memperdaya manusia. Imam At-Tobari, pakar sejarah dan tafsir Al-Quran, mencatat dalam kitab sejarahnya bahwa nyanyian bermula ketika dua kelompok dari putra-putri Adam tinggal di dua tempat yang berbeda. Kelompok pertama tinggal di puncak gunung dan yang lain di dataran rendah. Kaum pria yang bertepat tinggal di pegunungan berwajah tampan, berbeda dengan kaum wanitanya yang berparas buruk. Sedangkan yang di dataran rendah sebaliknya, wanita-wanitanya cantik dan pria-prianya tidak berparas simpati. Lalu, Iblis dengan wujud seorang anak laki-laki datang ke wilayah dataran rendah dan bekerja pada rumah seorang pria di dataran rendah tersebut. Sambil bekerja, Iblis yang berubah wujud sebagai anak lelaki itu membuat alat musik yang mengeluarkan suara sangat merdu. Belum pernah terdengar suara semerdu itu sebelumnya. Suara ini mengundang masyarakat sekitar, termasuk para wanita yang mempertontonkan kecantikan mereka. Saat itulah, ada seorang pria dari penghuni gunung merasa penasaran mendengar suara merdu. Lalu mengintip dan dia sungguh terperangat menyaksikan di dataran rendah para wanitanya yang sangat cantik. Maka ia segera kembali ke gunung dan menyampaikan apa yang dilihatnya kepada yang lain. Maka, para pria dari gunung yang berparas tampan berkunjung ke lembah, menikmati dan ikut bersama masyarakat lembah bernyanyi dan menikmatinya. Akhirnya, nyanyian menjadi populer dan di saat yang sama berkembanglah kebejatan moral. Imam Ottobari menukil kisah ini seperti apa adanya, tanpa menyeleksi atau mengemukakan penilaian tentang kebenaran atau kepalsuannya. Ia menghubungkan antara nyanyian dan setan, bahkan menyebutkan bahwa penyanyi pertama adalah Ibris. Selanjutnya, kepercayaan tentang keterlibatan setan dalam nyanyian dipersubur dengan kepercayaan tentang keterlibatan setan dalam karya-karya seni, termasuk dalam menggubah syair dan lagu. Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam bukunya Iqasat Al-Lafan menamai nyanyian dan musik antara lain dengan Quran Assyaitan, Qurannya Setan, Rukyat Az-Zina, Mantra Perzinaan, Saud Assyaitan, Suara Setan. Sedangkan alat-alat musiknya disebut Mazamir Assyaitan atau Seruling-Seruling Setan. Dia menemukakan satu riwayat yang menyatakan bahwa ketika Iblis diusir dari surga, dia bertanya, Wahai Tuhan, Engkau mengusirku dari surga, maka apa pekerjaanku? Allah berfirman, sihir. Apa Al-Quran bacaanku? Allah segera menjawab, syair, nyanyian. Apa minumanku? Segala yang memabukkan. Apa tulisanku? Tato. Di mana tempat tinggalku? Di jamban. Di mana tempat kami berkumpul? Di pasar. Apa suaraku? Seruling. Apa perangkapku? Wahnita. Demikianlah serangkaian pertanyaan dan jawaban Allah yang disampaikan oleh Khotada yang hidup semasa dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Riwayat ini banyak dibenarkan oleh sementara ulama. Ibn Taymiyah menyebutkan bahwa salah satu yang paling mengukuhkan situasi kesetanan adalah mendengar nyanyian dan alat-alat musik. Dia menilai bahwa nyanyian adalah kebiasaan orang-orang musyrik berdasarkan firman Allah. Sembah yang mereka di sekitar bayatullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Al-Quran Surah Al-Anfa'al ayat 35 Namun ada ulama kontemporer yang mengatakan bahwa ayat ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk melarang nyanyian. Siulan dan tepuk tangan tidak identik dengan nyanyian. Kalaupun akan dipersamakan, nyanyian yang dimaksud adalah nyanyian tertentu dari orang-orang musyrik, bukan semua nyanyian. Nabi SAW pun mendengar nyanyian. Bahkan kehadiran beliau ke Madinah disambut dengan nyanyian yang hingga kini masih populer. Kaum sufi menjadikan nyanyian sebagai salah satu cara mengunggah hati mendekatkan diri kepada Allah. Abu Ali Ibn Sina, filsuf muslim, dokter dan pakar dalam berbagai ilmu yang dikenal di dunia barat dengan nama Afi Senna dalam bukunya Al-Isyarat Watanbiha. Isyarat-isyarat dan peringatan-peringatan juga menegaskan hal ini. Bahkan Imam Ghazali menegaskan, siapa yang tidak terkesan hatinya oleh musim bunga dengan kembang-kembangnya, gambus dengan getaran-getaran nadanya, maka fitrahnya telah mengidap penyakit parah yang tidak ada obatnya. Sungguh tepat kesimpulan Ibn Al-Jawzi yang dikemukakan dalam bukunya Talbis Iblis atau Pengelabuan Iblis. Kita harus memandang kepada substansi sesuatu baru menetapkan hukum atasnya, haram, makruh atau selainnya. Nyanyian adalah kata-kata yang dapat mencakup banyak geragam. Ada nyanyian yang didendangkan oleh para jamaah haji dalam perjalanan mereka melaksanakan ibadah haji. Kalimat-kalimatnya melukiskan Ka'bah, Zamzam, dan Makam Ibrahim. Bahkan tidak jarang, itu disertai dengan menabuh gendang, mendengar nyanyian semacam ini mubah atau boleh. Orang yang mendengarnya tidak kehilangan keseimbangan. Demikian juga halnya dengan nyanyian para prajurit, baik sebelum menjelang maupun setelah pertempuran. Yang terlarang dari nyanyian adalah yang melengahkan manusia dari tugas dan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk-makhluknya. Yang terlarang adalah nyanyian yang menggunakan kalimat-kalimat yang tidak dibenarkan agama atau tidak wajar menurut budaya. Serta nyanyian-nyanyian apapun yang disertai gerak-gerik yang mengundang selera rendah atau rangsangan negatif. Yang demikian itulah nyanyian setan. Wallahuaklam. Wanita memang perhiasan paling indah bagi laki-laki. Saking indahnya banyak laki-laki yang terpedaya ketika wanita berhasil dijadikan anak panah oleh setan untuk menargetkan sasarannya. Sekalipun ia seorang yang selih. Bagaimana seorang yang salih yang ahli ibadah bisa tertipu oleh tipu daya setan yang masuk melalui pintu wanita? Padahal ia orang yang ahli berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan masalah merendahkan derajat kaum wanita. Karena setan tidak selamanya memasuki diri manusia melalui pintu-pintu jahat. Ada seorang biarawan dari Bani Israel yang dititipi seorang gadis oleh ketiga saudara laki-lakinya yang pergi berperang. Gadis itu ditempatkan di sebuah bilik di lantai bawah biaranya. Setiap harinya sang biarawan turun dari biaranya untuk memberikan makanan kepada sang gadis. Dia meletakkan makanan di dekat pintu biara, kemudian menutupnya kembali lagi ke lantai atas. Sang gadis lalu keluar dari biliknya untuk mengambil makanan yang sudah diletakkan sang biarawan. Setan cukup sabar menghadapi sang biarawan dan bahkan mendorongnya melakukan kebaikan. Sambil menyelipkan tipuan yang menjerat dengan cara membesar-besarkan masalah. Jika gadis itu keluar pada siang hari dan menakut-nakutinya, andaikan ada orang lain yang melihat keberadaan gadis itu di biaranya. Setan lalu menambahi tipu muslihatnya dengan berkata, Andaikan engkau meletakkan makanan di depan biliknya, tentu pahalamu semakin bertambah besar. Setan terus-menerus membujuknya hingga dia mau meletakkan makanannya di depan pintunya tanpa berbicara sedikitpun. Hal ini terjadi hingga beberapa lama. Iblis lalu membisiki sang biarawan agar melakukan sebuah kebaikan, seraya berkata, Andai kata engkau meletakkannya di dalam biliknya, tentu pahalamu semakin besar. Iblis terus-menerus membujuknya hingga dia pun mau meletakkan makanan di dalam bilik sang gadis hingga sang biarawan melakukannya beberapa kali. Selanjutnya, Iblis membisiki sang biarawan agar melakukan kebaikan, seraya berkata, Andai kata engkau mau berbicara dan mengobrol dengannya, Tentu engkau akan bisa menjaganya, karena dia bisa saja dimangsa binatang puas. Iblis terus-menerus membujuknya hingga sang biarawan mau berbincang-bincang dengan sang gadis dari lantai atas biara. Setelah itu Iblis membujuknya dengan berkata, Andai kata engkau mau turun ke biliknya, duduk di depan pintu biaramu dan mengajaknya berbincang-bincang denganmu, Tentu hal itu lebih dia sukai. Iblis terus-menerus membujuknya hingga sang biarawan mau duduk di depan pintu biaranya dan keduanya berbincang-bincang. Hal ini terjadi hingga beberapa lama. Iblis lalu menganjurkan sang biarawan untuk melakukan sesuatu yang selayaknya dilakukan. Iblis berkata, Andai kata engkau keluar dari biaramu dan duduk di dekat pintu biliknya, Lalu engkau berbincang-bincang dengannya, tentu lebih menyenangkan hatinya. Iblis terus-menerus membujuknya hingga akhirnya dia benar-benar melaksanakannya. Hal ini terjadi hingga beberapa lama. Iblis lalu membisikinya lagi dengan menyebutkan pahala yang akan diperolehnya di sisi Allah jika dia mau mengerjakannya. Iblis berkata, Andai saja engkau mau keluar dari biaramu dan duduk lebih dekat lagi ke pintu bilik si gadis itu, Serta berbincang-bincang dengannya tanpa perlu keluar dari sana. Sang biarawan pun melakukan anjuran iblis ini hingga berjalan beberapa lama. Iblis kemudian mendatangi sang biarawan dan berkata, Andai saja engkau mau masuk ke dalam bilik gadis itu, Berbincang-bincang dengannya tanpa diketahui seorang pun, Maka hal ini tentu lebih baik bagimu. Maka sehari penusang biarawan menemani sang gadis di dalam biliknya. Ketika hari sudah senja, dia keluar dan naik ke lantai atas. Iblis lalu mendatangi sang biarawan dan terus-menerus membujuknya, Hingga dia berani menyentuh sang gadis dan memeluknya. Iblis terus memperdayanya dengan membisikkan bahwa hal itu merupakan kebaikan, Hingga akhirnya dia melakukan zina, Hingga sang gadis pun hamil. Singkat cerita, Sang biarawan membunuh jaman bayi beserta ibunya untuk menghilangkan jejak. Setelah tiga saudara laki-laki sang gadis kembali, Dan mengetahui perbuatan sang biarawan, Mereka menyalibnya. Lalu setan datang kepada sang biarawan untuk menawarkan jalan keluar, Dengan syarat mau kafir kepada Allah. Sang biarawan menuruti sarang setan dan mengingkari Allah. Tetapi dia tetap saja mati di tiang salib, Dan tidak mendapatkan pertolongan apapun dari setan. Na'udzubillahimin zhalib. Memang benar, rekayasa setan itu bisa datang dari mana saja. Apalagi di zaman yang perlu fitnah ini, Di mana para wanita bebas mengekspresikan dirinya. Bahkan di dunia maya, Interaksi yang berlebihan dengan lawan jenis dalam situs jejaring sosial, Bisa menimbulkan fitnah. Dan sudah banyak memakan korban. Merusak keharmonisan hubungan rumah tangga. Dari sinilah keimanan kita diuji. Mampukah kita melawan godaan itu? Wallahuaklam. Sudah menjadi misinya di dunia, Iblis hidup untuk menyesatkan seluruh manusia. Semua kalangan. Kaya, miskin, kalangan terpelajar, Kalangan awam, bahkan para ulama. Iblis mengelabui para ulama dan kaum intelektual melalui pintu naluri senang dipuji. Ibnul Jauzi dalam kitabnya, Talbis Iblis, Melukiskan aksi Iblis untuk mengelabui para ulama dan kaum cendikiawan. Iblis menghiasi sikap sombong karena ilmu. Dengki terhadap teman sejawat. Ria dalam mencari kedudukan sehingga terlihat indah. Iblis membisikkan kepada mereka, Bahwa yang demikian itu memang sudah menjadi hak yang semestinya mereka terima. Jika ada orang yang tekun menulis buku siang malam, Tetapi dengan tujuan agar dikenal luas, Memiliki kedudukan tinggi dan banyak dikunjungi orang dari tempat-tempat yang jauh, Iblis juga mengelabuinya dengan mengatakan, Bahwa tujuan utama menulis itu adalah untuk menyeparkan ilmu. Orang yang menulis buku dengan ikhlas, Akan senang, Bila karangannya banyak dibaca orang, Meskipun tidak berguru langsung kepadanya. Juga akan senang, Bila bukunya dikaji dalam majelis pengajian ulama lain. Dalam hal ini, Seorang ulama generasi terdahulu sampai berkata, Apapun ilmu yang kumiliki, Lalu ada yang memanfaatkannya, Sekalipun tidak menyebutkan sumbernya dariku, Maka aku sudah merasa senang. Ada orang yang merasa senang jika memiliki banyak pengikut. Kepada orang yang semacam ini, Iblis akan membisikkan bahwa kesenangan itu timbul karena banyaknya orang yang mencari ilmu. Padahal dia senang karena banyak yang menyebut namanya. Juga senang karena kata-kata dan pendapat-pendapatnya Banyak dipakai orang. Kalau seseorang sudah disetir oleh kesombongan, Maka keduhakaan yang mungkin dilakukannya tidak akan berbatas. Karena kesombongan itu sendiri tidak berbatas. Oleh karena itu, Mencetak kader-kader sombong adalah salah satu misi Iblis. Manusia yang sudah terjangkit penyakit sombong, Sudah tak perlu lagi disesatkan oleh Iblis. Karena dia bisa menyesatkan dirinya sendiri. Bahkan, Dia bisa menjadi tangan-tangan Iblis, Yang siap sedia membantu menyesatkan orang lain di sekitarnya. Jangan heran, Kalau ada orang yang sudah panjang titelnya, Lantas bertingkah durhaka kepada Allah. Karena memang titel itulah yang telah menjerumuskannya. Kalau sudah mendapat gelar doktor misalnya, Seolah tidak ada lagi yang lebih pintar darinya. Jenjang pencarian ilmu telah selesai didaki. Semua orang harus mengakui kecerdasannya. Seorang Kiai pernah mengatakan bahwa, Iblis adalah makhluk yang pertama kali menggunakan logika, Ketika berdialog dengan Tuhan soal pembangkangan yang ia lakukan. Bahwa api lebih baik daripada tanah. Kini Iblis tahu, Bahwa anak Adam banyak yang pintar, Sudah banyak yang pendidikannya tinggi, Maka Iblis harus pakai cara akademik juga. Ketika menggoda kaum intelektual, Maka cara terbagus adalah, Penggelinciran pemikiran. Itulah sebabnya mengapa di kalangan perguruan tinggi agama, Seringkali muncul pemikiran-pemikiran menyimpang, Seperti tidak perlu sholat. Sebab yang dipentingkan itu tujuannya, Yakni mengingat Allah. Yang penting hati eling, Hati ingat kepada Allah sebagai Tuhan. Maka cukuplah. Na'udzubillah. Termasuk syariat hukuman mati, Akan digugat dengan berbagai tali. Di antaranya, Karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia, Tidak sejalan dengan budaya kita, Gejam, sadis, Tidak menyelesaikan masalah, Tidak ada bukti penurunan kejahatan, Dan lain-lain. Jika dipikirkan mendalam, Tentu ini sulit diterima. Lihatlah misalnya penjahat narkoba yang dihukum mati, Apakah melanggar HAM? Padahal hukuman mati itu, Jika dibanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatannya, Masih jauh dari keadilan, Dan sama sekali tidak sebanding, Dengan jumlah korman akibat ulah mereka. Bisa dibayangkan, Di negeri ini ada sekitar 40 orang mati setiap hari, Akibat narkoba. Berarti, 1.200 orang mati per bulan, Dan 14.400 orang per tahun. Belum lagi bila dihitung biaya rehabilitasi dan pengobatan. Sementara keuntungan bisnis narkoba, Hanya dinikmati oleh beberapa kelintir orang jahat. Malah banyak warga negara asing. Hal yang sama juga terjadi pada masalah homoseksual dan lesbian. Yang dalam Al-Quran disebut sebagai perbuatan keji, Yang belum pernah dilakukan umat sebelumnya. Dan pelakunya, Dijatuhi hukuman yang sangat dahsyat. Ironinya masih saja, Mereka dukung dengan dalih yang kadang-kadang menggelikan. Itulah kehebatan setan dalam memperindah hal-hal buruk, Termasuk cara berpikir. Rupanya setan tidak hanya mengganggu manusia pada saat sadar, Tetapi juga pada saat tidur. Setan mengganggu manusia melalui mimpi-mimpi buruk. Nabi SAW bersabda, Mimpi ada tiga macam. Berita gembira dari Allah yang maha pengasih, Bisikan hati, Dan setan yang menakut-nakuti. Hadith Riwayat Ibnu Majah Bukhuri dan Muslim juga meriwakan dari Qutada, Bahwa Nabi SAW bersabda, Mimpi yang baik dari Allah, Mimpi yang buruk dari setan. Jika salah seorang dari kalian memimpikan sesuatu yang tidak menyenangkannya, Hendaklah dia meludah sedikit ke kiri tiga kali, Dan hendaklah dia memohon perlindungan Allah dari setan. Dengan demikian, Dia tidak akan ditimpa mutara. Dalam riwayat lain, Nabi SAW juga bersabda, Apabila salah seorang di antara kamu bermimpi melihat sesuatu yang menyenangkan, Itu berasal dari Allah, Maka hendaknya dia memuji Allah atas mimpi itu, Dan menceritakannya. Serta bila selain itu, Yakni memimpikan sesuatu yang tidak disenanginya, Itu adalah dari setan. Dan hendaklah dia memohon perlindungan Allah dari keburukan, Dan hendaknya tidak menceritakannya kepada orang lain, Karena tidak akan mengakibatkan mutara bagi dirinya. Hadith Riwayat Bukhuri Mimpi-mimpi buruk dalam bahasa agama adalah, Mimpi yang bersumber dari setan. Nampak negatifnya terhadap jiwa, Pasti ada, Dan ini harus dicegah. Karena itu, Agama menganjurkan membuangnya sejauh mungkin. Meludah ke arah kiri dan melarang menceritakannya, Serta memerintahkan agar memohon perlindungan kepada Allah, Adalah simbol dan sarana, Yang secara psikologis, Dapat membantu menenangkan jiwa, Serta menghalau kerisauan, Yang diakibatkan oleh mimpi buruk. Ada hal lain yang perlu diketahui, Bahwa setan, Mampu merubah wujudnya menjadi siapapun, Tapi tidak akan bisa merubah wujudnya, Menyerupai Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Maka bermimpi bertemu dengan Rasul SAW, Adalah mimpi yang benar. Tentu, Tidak sembarang orang memimpikannya. Wallahuaklam. Tidak sembarang orang memimpikannya. Terima kasih. Terima kasih.